Intro Direncanakan sejak tahun 80an Waduk ini adalah waduk terbesar ketiga Setelah jati luhur, setelah jati gede, kemudian waduk karyat Ini bisa menampung 314 juta kibik air Dan kita harapkan nanti dengan waduk ini Bisa mengairi lahan kurang lebih 22 ribu hektare di Provinsi Banten Dan yang kedua bisa menjadi air baku bagi Provinsi Banten dan Jakarta Yang ketiga juga ada pembangkit listrik Dalam masa pemerintahannya, Presiden Jokowi memancangkan program strategis membangun 65 bendungan Sebanyak 19 unit telah rampung sampai 2020 dan telah pula dioperasikan Ada 13 waduk lainnya yang diagendakan selesai pada 2021 Termasuk bendungan Sindang Hela Dan satu lagi adalah bendungan raksasa di Indonesia yang ditarjetkan rampung di bulan Maret 2021 Yaitu bendungan karyan di Kabupaten Lebak, Banten Berlokasi sekitar 10 km dari kota Rangkas Bitum Bendungan karyan ini akan menjadi waduk raksasa Dengan luas genangan 1740 hektare atau 17,4 km Ia akan menjadi bendungan terbesar ketiga di Indonesia setelah waduk Jatil Hur di Purwakarta Serta Jatigede di Sumedang, Jawa Barat Polom air yang bisa ditampung di karyan sekitar 340 juta meter kubik Atau 33 kali lipat lebih besar dari Sindang Hela Dengan kapasitas sebesar itu, bendung karyan itu sanggup mengairi sawah seluas 22.000 hektare Dan membangkitkan listrik 1,8 megawatt Ditambah pula kemampuan memasuk air baku sebesar 10 meter kubik per detik Ke kota Serang serta kota industri Cilegon Dan 9,1 meter kubik per detik Lainnya mengalir ke Tangerang, Serpong, dan Jakarta Menurut rencana 4,2 meter persegi akan dialirkan ke kota Jakarta Lewat pipa bawah tanah sepanjang 35 kilometer Untuk diolah di instalasi pengolahan air di Serpong Pasokan 4,2 meter kubik per detik ke Jakarta Utamanya Jakarta Barat Tentulah sangat berarti Suplai air baku ke DKI masih amatlah terbatas 62 persen dari waduk Jatil Hur Dan 30 persennya dari kali Cisadane Dari sekitar 2,8 juta rumah tangga di Jakarta Hanya 900 ribu yang tercatat sebagai pelanggan layanan PDAM Produksi air bersih dan PDAM seluruhnya hanya 15 meter kubik per detik Penggunaan air tanah lewat sumur pompa dan air tesis di DKI luar biasa ugal-ugalan Pada 30 sampai 40 tahun terakhir ini Intrusi air laut merambat tak terkendali ke daratan Dan dibaringi terjadinya fenomena subsidensi Atau amblesnya permukaan tanah 6 sampai 7 cm per tahun Pasokan air baku dari waduk Karyan ini dapat membantu 150 sampai dengan 200 ribu rumah tangga Menikmati air PDAM dan membebaskan mereka dari keterpaksaan menggunakan air tanah Subsidensi tanah yang lebih parah bisa dicegah, setidaknya pada sebagian tempat Seperti sindang lola, waduk Karyan juga bisa menjadi tempat wisata dan sentra produksi ikan budidaya Kehadiran waduk Karyan ini bisa mengerem ke ganasan sungai Ciujung di bagian hilir Karyan bisa menahan air sungai Ciberang sampai 60 juta meter kubik dalam mekanisme pengendalian banjirnya Jumlah itu sangat signifikan untuk mengurangi risiko gendangan di hilir Di hulu, Kali Ciberang ini juga punya catatan perangai yang galak Arus kuat yang mengikis tepian sungai atau bahkan banjir bandang Biasa terjadi, pemerintah tak bisa lepas tangan Maka bibit tanaman keras produktif dibagikan ke penduduk petani di kawasan perbukitan di hulu Hutan-hutan negara yang botak diremajakan kembali